Hai, selamat datang di channel saya, selamat datang di channel aku, perkenalkan nama aku Evy Nah, di video ini aku mau bilang ke kalian bagaimana sih hasil setelah aku menggunakan VitaSeed Nah, di video-video sebelumnya aku kan udah buat video dokumentasi untuk beberapa minggu Kalau nggak salah, sampai minggu ke-5 aku share videonya ke kalian Sebenarnya aku udah pake VitaSeed itu, walaupun aku nggak share ke kalian Aku tuh ada videonya, sampai 3 bulan aku menggunakan produk VitaSeed Nah, terus aku memutuskan untuk nggak sharing ke kalian Karena aku ngeliat wajah aku tuh merah gitu Kayak lebih jerawatnya tuh banyak banget, apalagi bekas-bekasnya gitu Nah, yang aku notice dari setelah aku menggunakan VitaSeed selama 3 bulan itu Aku ngerasa komedo aku tuh kayak udah berkurang banyak Jadi, awalnya komedonya tuh kayak naik semua ke atas permukaan kulit Nah, terus lama-lama dia tuh jadi kayak copot sendiri Itu yang paling aku suka sih dari produk VitaSeed Nah, tapi selama 3 bulan aku pake ini juga Selama 3 bulan aku pake VitaSeed juga Aku ngerasa jerawat aku tuh sering banget tumbuh Tapi juga cepat kering Nah, karena tipe kulit aku tuh yang kalau udah berjerawat Dia tuh jadi merah Bekasnya tuh jadi merah Dan lama-lama nanti bekasnya tuh kayak jadi bopeng gitu Nah, terus karena aku ngerasa ngobatin bekas jerawatnya itu lebih sulit Daripada jerawatnya Jadi aku stop pake VitaSeed Karena selama 3 bulan itu aku udah coba pake pelembab Katanya kalau pake pelembab itu bisa meredakan kemerahan juga Meredakan inflamasi juga gitu Tapi karena aku belum temuin pelembab yang pas menurut aku Karena setelah aku coba beberapa pelembab yang ada Aku tuh gak cocok Jadi aku udah ngerti banget kondisi wajah aku itu Jadi aku tau mana kondisi wajahku yang memang gak cocok sama purging gitu Nah, aku ngalamin purging dan gak cocok itu sekalian pas aku pake VitaSeed Jadi aku paham kalau aku tuh pake VitaSeed purging Dan aku ngerasain itu Dan waktu aku pake produk lain Aku campur dengan yang VitaSeed Maksudnya aku gunakan sekalian dengan VitaSeed itu Terus reaksinya lain lagi gitu Jadi purging dan gak cocok itu Itu dua hal yang berbeda Aku rasain gitu Nah, jadi karena aku belum bisa dapat pelembab yang dapat menyeimbangkan Apa ya, menyeimbangkan kulit aku dengan VitaSeed itu Jadi aku gak berani nih untuk mengambil resiko lagi Karena wajahku tuh udah merah Sedangkan aku belum temuin pelembab yang pas Dan bekas jerawatnya juga udah semakin banyak Jadi aku merasa wajahku tuh udah kotor banget gitu ya Kayak udah banyak banget nodanya Jadi aku gak mau ngambil resiko Jadi aku stop pake VitaSeed itu Tapi aku ngerasa pori-pori aku itu Walaupun aku udah gak pake VitaSeed itu Pori-porinya tuh semakin ngecil Dan di bagian hidung aku tuh lebih bersih gitu Itu yang aku suka sih dari VitaSeed ini Karena belum ada produk lain yang udah pernah aku cobain Itu yang kayak bersihin komedo gitu Tanpa kita harus ke dokter Tanpa kita harus spesial Dengan produk aja Dia tuh bisa membersihkan pori-pori di kulit kita gitu Jadi ya memang aku paham kalo pake VitaSeed itu kan harus take time ya Kita tuh harus betul-betul sabar gitu katanya Tapi gimana ya Aku ngerasa untuk nyembuhin bekas jerawatnya itu tuh lebih sulit Daripada menghilangkan jerawat itu sendiri gitu Kalo pake VitaSeed jerawatnya itu memang Dia kayak lebih mudah sembuh gitu Lebih cepat kering gitu Tapi setelah jerawatnya sembuh Yang bekas bekas merahnya itu loh Yang malah bikin sulit untuk dihilangkan gitu Jadi aku merasa Yaudah ini udah waktunya aku stop gitu Yaudah aku stop aja Nggak mau lanjutin lagi Terus Tapi waktu aku stopnya itu Nggak langsung Wah aku nggak pake lagi nih Terus malamnya aku nggak pake gitu Jadi kayak bertahap gitu juga Aku Itunya Aku Berhentinya gitu Dan Apa ya Alhamdulillah bekas-bekasnya itu hilang Bekas-bekas kemerahannya itu Pelan-pelan hilang Aku juga pake produk yang lain juga Nanti aku Buat videonya Tunggu video selanjutnya ya Nah jadi buat kalian yang Pejuang jerawat Jangan menyerah untuk Cari produk apa sih Yang Sesuai dengan kulit kalian Karena Aku pernah juga Puasa skincare Tapi itu tuh kayak Nggak ngaruh juga Yang ada wajahku tuh Tambah kusam Tambah Ya jerawatnya getar aja Tunggu gitu Jadi Menurut aku Aku tuh harus cari produk Yang memang Apa ya cocok juga Nggak bikin kusam Oh ya for your information Aku tuh udah Pergi ke dokter Terkulit dokter estetik Aku tuh udah pernah coba Tapi belum pernah ada Yang memuaskan Sejauh ini Jadi aku kayak Ya masih Mencari lah Biasa kayak Berkelana gitu Untuk mencari Skincare apa sih Yang Sesuai dengan Kulit aku gitu Nanti aku sharing ya Produk yang aku pake apa Ini aku tunjukin ke kalian Kalau Di bagian ini Udah Jarang banget Tunggu jerawat Nah di bagian ini Itu nggak tau kayak Sering banget Beri kontor Aku nggak tau apa Karena ini Karena masker Aku sering banget Pake masker ke kantor Terus di bagian ini Ini tuh udah Jarang banget Tunggu jerawat juga Tapi bekas-bekasnya itu Ya Allah Aku nggak ngerti Oh iya Aku juga liat Produk vitacid itu Sebagian orang tuh Emang cocok banget Karena Kalau kalian Pake vitacid Terus bisa Bisa dapat Produk pelembab Yang bagus Yang sesuai dengan kulit kalian Yang cocok Malah nggak bikin Kulit kalian Merah Aku tuh Salud banget ya Karena Sampai sekarang Aku belum Menemuin Kelembab Seperti itu Oke cukup sekian Dari aku I hope you like This video Jangan lupa Like, comment Dan jangan lupa Subscribe juga Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye